drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pada sahabat les lara dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube les lar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar les tike jorah dan riski bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari les lara channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal les tike jorah dan riski bilar yang mana salah satunya kabar dari riski bilar ya yang kocak habis tanggapi begini soal metizen julid soal les tike jorah dan riski bilar lainnya yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini ya para sahabat simak dan tonton videonya sampai habis oke baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan dari al2w.id ini para sahabat yang mana dalam unggahan ini mengatakan jangan pernah menyerah pada mimpimu berusaha lah ya dimana pemenang adalah seseorang pemimpi yang tidak pernah menyerah nih para sahabat masya Allah ya bismillah semangat selalu orang baik jangan menyerah karena yang selalu berikhtiar itu yang selalu diridui Allah terus semangat dan bersatu ya orang-orang baik amin ya rebal alamin masih di unggahan l2w ya para sahabat soal lagu les tike jorah bawa aku ke penghulu yang merupakan salah satu lagu yang cukup populer kala itu hingga kini jumlah viewers di youtube telah mencapai 48 juta di platform musik lain pun lagu ini masih sering diperdengarkan sebagai salah satu musik yang masih selalu didengarkan ya para sahabat keren banget memang lagu bunda les tike jorah ini ya para sahabat tetap streaming lagunya bunda les tike jorah di semua platform musik ya seperti komentar dari etn dan suistina yang mengatakan bismillah alhamdulillah tetap semangat streaming lagu bawa aku ke penghulu dan lagu-lagu bunda les tike jorah yang lainnya kita tunggu karya-karya terbaru bunda les tike ya sahabat amin amin ya rabbal alamin dan kita lihat di para sahabat unggahan dari salah satu akun fanbase lesla lovers yang mengatakan dalam unggahannya rasa yang sama mungkin sedang dirasakan saat ini menantikan karya-karya terbaru sang ke jorah menunggu kehadirannya di panggung dengan suara emasnya menunggu penampilan-penampilan terbarunya di layar kaca siapa yang menungguin banget nih karya-karya terbaru bunda les tike jorah dan menunggu kehadiran bunda les tipe atas panggung tentunya mimin salah satunya ya kita da'akan semoga bunda les tipe segera hadir di panggung kembali dan ya para sahabat yuk streaming lagu bunda les tipe jorah dan rizki bilara takdir cinta ya para sahabat di semua platform musik ya para sahabat yang mana di youtube ini sudah mencapai 15 juta kali ditonton viewersnya keren banget kan tentunya tetap dukung karya-karya idola kita ya para sahabat dan dimana kita lihat nih para sahabat ya keseruan bunda les tipe jorah bersama para besi kemarin yang tengah berkuda nih bersama nabila syakib ya para sahabat diunggahan terara juga mengatakan sayangku selehahku les tipe jorah nih katanya ya masya Allah sepertinya terara juga ikut nih bersama bunda les tipe jorah saat berkuda kemarin ya sepertinya dan kita lihat nih para sahabat ya unggahan dari akun instagramnya les tipe jorah yang mengunggah sebuah posingan dirinya saat berkuda kemarin dimana dalam unggahan les tipe jorah ini mengatakan bismillahirrohmanirrohim masya Allah ta barakallah pertama kalinya diperkenalkan dengan olahraga berkuda makasih kak nabila syakib pinjem dulu si kesayangannya ya kak marjin semangka kata bunda les tipe jorah ini tersebut masya Allah cantiknya emang nih bunda les tipe jorahnya emang ya mengiri banget ada komentar dari tv terikalina yang mengatakan wow keren dedek les tipe katanya ya kak siren juga mengatakan asik ada temen bareng katanya ya komentar dari para fans juga mengatakan Masya Allah bodinya les tipe jorah nih sahabat ya saya selalu untuk bunda les tipe dan kita lihat juga di para sahabat ungkahan dari Rizky Bilar bersama les tipe jorah nih para sahabat ya di tanah miliknya nih para sahabat yang sudah resmi nih para sahabat kita lihat caption Rizky Bilar Alhamdulillah baru selesai balik nama senang rasanya bisa satu persatu mewujudkan mimpi istri termasuk punya tanah 1300 meter di Jakarta Selatan Alhamdulillah tidak riba walaupun kalau dipikir-pikir gak nyangka juga sebenarnya karena hanya bermodal numpang hidup sama les tipe jorah eh ternyata gue bisa beliin istri ini itu ini itu padahal baru numpang hidup belum sampai 2 tahun tahu gitu dari dulu gue numpang hidup sama les tipe kata Rizky Bilar di unggahannya tersebut ya yang menyindir netizen tentunya nih yang mana dalam unggahan Rizky Bilar tersebut banjir komentar nih ya ada Tengku Syafiq yang mengatakan Alhamdulillah Bangga, Mak, Bangbi dan Lesi ke jorah semoga dilancarkan amin ya rabbal alamin ada komentar dari para fans yang mengatakan insya Allah bismillah ya bi semoga rumah impian yang kalian dambakan semoga segera terwujud ya kesayangan Lesi ke jorah Rizky Bilar insya Allah semua diberikan kelancaran ya amin ya rabbal alamin ada juga komentar yang disematkan oleh Rizky Bilar yaitu dari Ika Setia Ningsih yang mengatakan balik nama atas nama siapa nih katanya ya Rizky Bilar pun membalas nama berdua lah masa nama eluh kata Rizky Bilar membalas komentar tersebut ada-ada saja ya dan kita lihat histori dari Bapak Rizky Bilar ya bersama Ustaz Faru ya para sahabat yang mana dalam unggahannya tersebut Leslar lagi belajar kajian nih para sahabat ya Masya Allah Alhamdulillah tetap menjadi orang baik ya kalian ada komentar mengatakan Masya Allah Tabarakullah Alhamdulillah Leslar selalu belajar kajian sama Ustaz semoga rumah tangga Leslar berkah barokah amin ya rabbal alamin serta kita lihat story berikutnya unggahan Rizky Bilar nih para sahabat yang mana dalam unggahan insta story-nya mengatakan aku pengen kelihatan muka cuma udah gelap kata Rizky Bilar ini terkait salah satu komentar netizen yang di up oleh Rizky Bilar mengatakan hei Bilar mau tanya kenapa kamu biarkan istrimu tubuhnya kurus kering apa lu gak malu badan kamu gede dari atas sampai bawah sedangkan istrimu kurus banget dah kenapa lu biarkan apa lu suka dengan tubuh istri lu yang kurus itu apa lu bahagia dikatain bahwa Lesti hidup sama lu ngebatin seharusnya jangan ngurusin harta mulu tapi urusin badan istri lu diurus istrinya supaya gak dikatain hidup sama lu ngebatin berarti istrin lu gak bahagia coba digemukin dikit aduh itu badan sangat jauh dengan dulu waktu awal-awal ketemu lu jauh banget apa lu gak kasihan sama istri lu Lesti badannya lebih bagus dulu agak keberisi kata netizen dan dalam ungan tersebut juga Rizky Bilar pun mengatakan eh sudah bu aku pengen kali sebenernya ngikutin sehari ini bu tapi cumanalah bu orang itu kan beda-beda badannya bu ada yang makan sepiring sehari nambahnya 20 kg ada yang makan 5 piring nambahnya cuma 1 on nah kan badan orang beda-beda bu tapi cobalah ya aku cari solusi lain siapa tau aku pompa angin bisa berisi pula badan istriku ya kan bu ya coba dulu bu ya aku coba dulu nah kalo untuk apa nih bu bilang apa nih masalah urus nanti kurus-urus bu tenang istri aku semua kurus bu biasa kurus dokumen berkas-berkas semua schedule-schedule popoknya si L pun kurus bu walaupun kadang-kadang ah bececeran bu kuning-kuningan popoknya kan tapi tenang lah sehari ini bu kuturuti lah ya bu ya kutampung dulu lah ya makasih lah bu ya saran ya bu ya ya kamu tuh harus senyumnya tuh jarang keliatan terlekat harus senyum eh lebar gitu iya gak keliatan juga senyum tuh udah kan jadi kan akhirnya jadi sasaran orang kan ngomong kesensari? iya kalo nanti mandi pun kau story ya iya karna senyum tuh ikhlas gitu jadi ikhlas tuh gak ketep sayang kencin ya pastem sudah ku tegor kau liat nyari setori sebelum ya tapi begitu ku kasih tau apa jawabannya malah di turunnya ku kencing aduh 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 saja ya para sahabat unggahan insta story dari papa Rizky Bilar yang mengup salah satu ee komentar-komentar dari para warganeh terkait dirinya dan lesih kejurah ya tentunya ee kita ee Positif thinking aja ya para sahabat, Lesti Kejurah dan Rizky Bilar pasti dalam kebahagiaan. Dan kita da'akan saja semoga mereka selalu dalam melindungan Allah SWT. Serta itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!